Pandemi COVID-19 lagi-lagi tidak membatasi BINUS University dalam terus berkarya dan mencetak prestasi. Hal ini terlihat jelas dalam acara Student and Lecturer Appreciation Day yang diadakan pada Rabu 17 Juni 2021. Di mana beragam pencapaian telah diraih, baik oleh dosen maupun mahasiswa-mahasiswi, maupun di BINUS Griter Jakarta, BINUS Senayan, BINUS Bandung, hingga BINUS Online Learning. Ada pun kategori penghargaan yang diberikan kepada dosen, ialah penghargaan pengajar terbaik. Sedangkan pencapaian yang diraih oleh mahasiswa-mahasiswi diantaranya berada dalam bidang olahraga, seni, bisnis, sistem informasi, komunikasi seperti pidato, public speaking, hingga news presenter. Tentunya hal ini bermakna besar bagi saya, bahwa dukungan dari jurusan dan teman-teman besar itu sangat besar, sehingga saya bisa mendapatkan kesempatan untuk meraih penghargaan tersebut. Namun, di balik penghargaan itu tentunya saya harus bekerja keras lagi, bukan hanya untuk penghargaan ini, tapi untuk nanti perkembangan dari masyarakat dan kemajuan dari negara Indonesia kita. Aku senang pastinya dan berterima kasih banget untuk BINUS atas apresiasinya untuk kita sebagai mahasiswa yang sudah berprestasi, sudah berusaha membawa nama kampus, untuk bisa dihargai dan diakui oleh universitas kita sendiri. Jadi, menurut aku sebagai pemacu juga untuk kita mahasiswa ke depannya untuk bisa semakin berprestasi. Adanya pencapaian ini tidak membuat BINUS University berhenti untuk terus berkarya di kemudian hari. Rektor BINUS University, Prof. Dr. Insinyur Haryanto Prabowo MM menuturkan, bahwa BINUS terus berusaha keras dalam mempersiapkan rencana kembalinya aktivitas belajar di kampus, serta terus berusaha dalam mendukung pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Menurut saya, pengajar tetap harus menjaga kesehatan, baik mau kuliah online ataupun offline. Nah, selain itu, pengajar juga harus tetap kreatif dalam mengajaran, karena bisa saja kuliah akan berjalan dengan situasi yang berbeda, apalagi nanti di tengah masa transisi dari kuliah ke offline dan online. Saya sangat mendukung misalnya usaha dari Prof. Haryanto untuk mempersiapkan kembali masuk ke kampus. Pastinya tetap patuhi peraturan pemerintah ya, walaupun sekarang jujur aja udah mulai beraktivitas seperti biasa, untuk keluar rumah, untuk kerja, jadi nggak bisa dihindari. Tapi tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan ikut vaksinasi. Karena kan pemerintah juga udah buka ya untuk kubuh, dan di BINUS sendiri udah ada sentra vaksinasi. Jadi, buat kita mahasiswa yang udah di atas 18 tahun, segera ikut vaksinasi dalam usaha kita mendukung pemerintah mengatasi pandemi. Salam Indonesia!